Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Silmi Wahyu Al-Farisi NEM 2019 51 0068 Saya disini akan menjelaskan materi tentang hukum Archimedes Yang pertama yaitu bunyi hukum Archimedes Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair Maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut dengan gaya apung Atau gaya ke atas Sebesar berat zat cair yang dipindahkannya Akibat adanya gaya apung Berat beda di dalam zat cair akan berkurang Sehingga benda yang diangkat di dalam zat cair akan lebih ringan Daripada zat cair atau air Karena adanya sebuah gaya ke atas yang ditimbulkan oleh air Dan diterima oleh benda Maka resultan gaya antara gaya ke atas dan berat Gaya adalah berat benda dalam zat cair Kemudian berat disebut dengan berat semu Yakni berat benda tidak sebenarnya karena keadaan benda dalam zat cair Yang kedua yaitu rumus hukum Archimedes Dengan demikian berat benda di air yaitu sebagai berikut W aksen sama dengan W dikurangi FA Keterangan W aksen yaitu berat semu dalam air atau N Dan W berat di udara atau N FA gaya Archimedes Gaya ke atas yang dialami benda ketika berada di air disebut gaya Archimedes Adapun besar gaya Archimedes ditimbulkan sebagai berikut FA sama dengan P dikali K dikali V P yaitu masa jenis zat cair yang didesak benda D yaitu percepatan gravitasi Dan V yaitu volume zat cair yang didesak benda Keadaan benda Tiga keadaan benda di dalam zat cair Yang pertama yaitu melayang BB rata-rata sama dengan BF W sama dengan FA Keterangan PB yaitu masa jenis benda PF yaitu masa jenis fluida W yaitu berat benda FA yaitu gaya apung Yang kedua adalah tenggelam PB rata-rata lebih dari PF W lebih dari FA Keterangan PB sama dengan masa jenis benda PF masa jenis fluida W yaitu berat benda Dan FA yaitu gaya apung Yang ketiga yaitu terapung PB rata-rata kurang dari BF Yaitu W sama dengan FA Keterangan PB yaitu masa jenis benda PF masa jenis fluida W berat benda Dan FA yaitu gaya apung Yang terakhir adalah contoh soal hukum Arsimedes Sebuah balok bermasa 2 kg di udara Bila volume balok 2000 cm3 Tentukan berat balok dalam air yang memiliki masa jenis 1000 kg m3 Penyelesaiannya diketahui M nya 2 kg V nya 2000 cm3 atau 0,002 m3 Dan P nya 1000 kg per m3 Yang ditanyakan W aksen Jawab W aksen sama dengan W dikurangi FA Dan masukkan rumusnya W aksen sama dengan M dikali G dikurangi P dikali G dikali V W aksen sama dengan 2 dikali 10 dikurangi 1000 dikali 10 dikali 0,002 Dan hasilnya adalah 10 N Jadi Berat balok tersebut dalam air adalah 10 N